Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sudah? Bisa kita mulai? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Indahnya, Yesus Tuhanku, betapa besarnya, kasih setiamu, betapa dalamnya, kebaikanmu, hidupku dipenuhi, kemuliaanmu. Indahnya, Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya, Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Begitu saja. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Maya sudah memimpin sekalipun tadi dadakan. Ya baik, kita lanjut dengan doa pembuka yang akan saya izin ya untuk saya pimpin. Ya Allah Bapak kami yang di surga, terima kasih atas berkatmu pada hari ini. Engkau selalu menyertai kami, baik-baik saja, pada hari ini. Dan puji Tuhan, kami ada untuk pengajaran mempelajari tentang trik tunggal yang akan diajari oleh Pak Bagus. Kiranya pembelajaran yang dari Pak Bagus bisa membuat kami lebih mengenal terhadap pengalaman. Tuhan Yesus Kristus, amin. Pada Pak Bagus, dipersilahkan. Oke, shalom. Suasai-suasai kebenaran? Kedalam suasai? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Teman-teman yang sudah mengundang saya untuk menjadi nasional sumber. Hari ini, malam hari ini, kita akan membahas sebuah topik tentang trik tunggal. Nah, seolah-olah banyak orang yang selalu mempertanyakan tentang ajaran trik tunggal. Atau trinitas atau triniti. Bahkan, banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya kepada tiga Tuhan. Ya, alanya tiga. Orang Kristen itu alanya tiga. Nah, bahkan juga sesama kita Kristen juga mengatakan bahwa saya itu bukan menyembah ala trik tunggal. Tetapi mengatakan bahwa Bapak itu Yesus. Ruh kudu itu Yesus. Ya. Yang kita kenal sebagai aliran oneness. Atau unitarian. Ya. Yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, ya, kita harus memahami dengan benar, apa itu sebenarnya trik tunggal? Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut dan mulai Yesus, tahu betul mengapa ada istilah trik tunggal. Ya. Mengapa ada dotrim tentang trik tunggal ini? Apakah salah atau benar? Apakah Alkitabia atau tidak Alkitabia? Oke, next, Ardi. Ardi, next. Slide-nya, powerpoint-nya. Oke, apa itu trik tunggal? Nah, saudara, trik tunggal merupakan terminologi Kristen. Untuk merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kemajumukan. Nah, kita sebagai orang Kristen, belum-belum-belum, belum ada, ya. Kita sebagai orang Kristen, ya, mengimani bahwa Allah itu Esa, Ehad. Kayak gitu. Ketunggalan Allah itu. Tetapi segaligus, kita juga mengimani dan memahami dalam ketunggalan Allah itu dia majemuk. Ya, yang kita kenal sebagai bapak, anak atau putra, dan roh kudus. Nah, saudara, trik tunggal dirumuskan dalam formasi ala dalam satu dalam esensi dan tiga dalam substansi. Ya, dalam rumusan ortodoksi atau gereja ortodoks, ya, atau gereja mula-mula dulu. Satu ausia dalam tiga hipostasis. Nah, kata ausia menunjuk kepada esensinya. Dan hipostasis menunjuk kepada substansinya. Next, Ardi. Nah, secara substansi dan kuasa dalam ala, trik tunggal, tidak dapat dipisahkan, gitu loh. Kenapa? Karena dia tunggal Esa, Ehad di dalam ala itu. Namun, demikian juga dengan ada keistimewaan atau perbedaan dalam tiga pribadi. Pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam Alkitab, dinyatakan bahwa bapak, anak, dan roh kudus, masing-masing bekerja dalam otoritas dan caranya tersendiri. Nah, apa dasarnya, saudara? Sebenarnya di dalam Alkitab banyak. Saya mau, 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 saya ambil satu ini aja, ya. Yohanis 16, ayat 4B sampai dengan 11. Silahkan ada teman-teman yang bantu. Share screen Yohanis 16, ayat 4B sampai dengan 11. Kalau mau share screen ini diturunin dulu, dong. Ya, diturunin dulu, nih. Atau, ya, oke, oke. Silahkan, silahkan. Yohanis berapa, Pak? Yohanis 16, ayat 4B sampai dengan 11. Ayat 4B sampai dengan 11. Ya, 4B sampai dengan 11. Oke, saya bacakan ya. Kita simak sama-sama ya. Hal ini tidak ku katakan kepadamu dari semula. Karena selama ini, aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang, aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Ya, aku, A besar ya, Yesus ya. Dan tiada, yang tadi dia itu, Bapak ya. Dan tiada seorangpun diantara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi, karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapak, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa ini, dunia ini telah dihukum. Oke, lanjut lagi. Ini saya tadi, powerpoint saya, Bu. Oke, oke. Ya, Ardi. Iya. Juga ada juga sebenarnya di Majus 28, yang kita sama-sama tahu ya. dan baptisal mereka dalam nama Bapak, anak, dan lo kudus. Jadi sebenarnya banyak, saudara. Tapi saya hanya mengambil di Yohanes 16 ayat, ayat 4B sampai dengan sebas tadi. Silahkan, Ardi, dibesarin. Ini ya. Di kolom yang ketiga ya, tadi ya? Suaranya Ardi hilang. Suaranya Ardi hilang, Ardi. 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 Bagian ketiga ya, Pak, ya? Iya, bagian ketiga. Iya, gimana? Oke. Tadi nggak pakai. Eh, Ardi kukus dong. Iya, dikukus tadi. Digedein, digedein. Kayak yang tadi, gedein. Susah. Nah. Yang mana yang ini ya? Iya, digedein. Digedein yang kayak tadi, Ardi. Yang gede seperti ini, Kak? Sorry, sorry. Kecil nih ya? Terlalu kecil ya, Pak? Masih kecil. Digedein tombol ini, Ardi. Yang ada gambar layar itu, nah. Di sebelah zoom. Bawah. Bawah. Bawah sekali. Ini, ini. Bawah sekali. Di bawah nih, plus minus nih, Ardi. Iya, plus minus. Di sampingnya kan ada. Terlalu besar. Di bawah nih. Ini ya? Iya, oke. Dikecilin lagi, kecilin. Lagi-lagi. Terlalu gede. Oke. Iya. Oke, oke. Nah. Sip, mantap. Nah, ya. Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara ontologi, dalam ala arti tunggal, tidak ada perbedaan. Nah, tetapi ini pun masih diperdebatkan oleh saudara sebelah, ya, yang mengatakan bahwa alanya orang kesempatan tiga, termasuk juga dari paham one-ness. Ya, atau sabelian. Atau yang semacam itu. Padahal jelas, ya, kalau kita lihat di Yohanes 16, ada tiga pribadi di situ. Ya, ada tiga hipostasis di situ. Bapak, putra, ya, itu Yisus, lalu roh kudus. Itu berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Tiga pribadi yang berbeda, tiga keberadaan yang berbeda, ya, tetapi mereka satu dalam ala itu sendiri. Nah, saudara, istilah tertunggal, ini juga perlu kita pelajari. Sebenarnya bukan tertulanus, ya. Saya katakan bukan tertulanus. Ya, kalau ada yang mengatakan tertulanus, yang pertama kali, itu salah. Ya. Jadi, pertama kali istilah tertunggal, atau dalam bahasa Inggrisnya Trinity, pertama kali harus ditelusuri sampai pada zaman Theopilus. Jadi sebelum tertulanus, sudah ada yang namanya Theopilus. Dari Antioquia, yang mati tahun 181, antara 181 sampai dengan 188 Masehi. Lalu, Tertulanus. Ya, yang matinya tahun 220 Masehi. Jadi kalau orang Wanesnu sering mengatakan bahwa ajaran atau istilah trinitas itu dari Tertulanus, saya bilang, salah. Bukan Tertulanus, tapi Theopilus. Itu. Ya, istilah dari ditunggal itu atau triniti. Ya. Nah. Jadi, supaya kita paham ya, ya. Kalau misalnya kita, apa namanya, sedang istilahnya itu berdebat, ya. Aduh argumentasi dengan dengan teman-teman Wanes, ya. Kan mereka kan sering mengklaim nih, bahwa Tertulanus itu ajarannya Tertulanus. Ya. Tertulanus yang pertama kali mengistilahkan Tertulanus. Itu salah, teman-teman ya. Itu salah itu. Ya. Tetap, ya. Melainkan Theopilus. Ya. Matinya aja Theopilus tahun 181. 181. Antara tahun 181 sampai dengan 188 Masihi. Itu ya. Next. Nanti. Ya. Nah. Kita, kita belajar dulu ya. Pemahaman dari, pengajian dari Bapak Gereja tentang Tertulanus. Sebenarnya banyak, Saudara. Cuma saya mengambil beberapa, hanya beberapa orang saja. Nah. Santo Paus Klemen. Ya. Nah. Santo Paus Klemen ini ya. Dari Roma menjadi Paus tahun 88 sampai dengan tahun 99. Dia berkata seperti ini. Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Rokudus yang melimpahkan yang melimpahkan rahmatnya kepada kita. Nah ini segera. Jadi Bapak Gereja pun sudah mengajarkan itu. Walaupun belum dirumuskan ya istilah Titunggal itu. Tapi dari pengajaran mereka sudah menyatakan ya kan Titunggal itu. Lalu yang kedua Santo Ignatius dari Antioquia. tahun 50 sampai tahun 117 masih. Dia mengatakan seperti ini. Membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun baik Allah Bapak yang diangkat ke atas oleh Atul Yesus Kristus yaitu salibnya dan oleh tali Rokudus. Jadi Santo Ignatius menggambarkan Titunggal itu seperti itu. Ya. Jadi membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun baik Allah Bapak. Nah jadi itu ya Allah Bapak yang diangkat ke atas oleh katrolnya kalau ada yang namanya putaran itu kan itu katrolnya Yesus Kristus yaitu salibnya dan oleh tali Rokudus. Nah itu seperti itu. Lalu yang ketiga Santo Polikarpus tahun 69 sampai tahun 155 Masihi. Nah dalam doanya sebelum dia dibunuh secara martir ya Santo Polikarpus mengatakan seperti ini Aku memuji engkau ala Bapak ya aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus putramu yang terkasih melalui dia dan bersama dia dan Rokudus kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad amin setelah itu dia dibunuh secara martir dia mati ya oke lanjut Santo Atenagoras tahun 133 sampai 190 dia mengatakan seperti ini sebab kita mengakui satu Tuhan dan putranya yang adalah sabdanya dan Rokudus yang bersatu dalam satu kesatuan ala Bapak putra dan Rokudus lalu Santo Irenius tahun 115 sampai tahun 202 dia mengatakan seperti ini sebab bersama dia ala Bapak selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya yaitu putranya dan Rokudus yang dengannya dan di dalamnya ia menciptakan segala sesuatu yang kepadanya ia bersabda marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita jadi ketika ala ya yang kita yang yang kita sebut sebagai Yahweh atau Yahweh itu menciptakan bumi ini bersetak isinya ya nah mereka menciptakan makanya gambaran kita artinya ada kemajemukan dalam ketunggalan ala itu nah tetulian ya tahun 160 sampai dengan 240 ya dalam against proses ya dia kata seperti ini bahwa ada dua ala dan dua Tuhan adalah penyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami bukan seolah Bapak dan Putra bukan Tuhan ataupun Roh Kudus bukan Tuhan ketika Kristus datang ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan ya sebab ia adalah Putra dari dia yang adalah Allah Tuhan jadi tetulian mengatakan bahwa Kristus datang itu supaya dia dapat dikenali sebagai Allah itu karena apa karena kalau firman Allah itu yang menjadi manusia itu tidak datang ke dalam dunia maka manusia tidak dapat mengenali Allah itu jadi tujuan Kristus datang bukan hanya untuk menembus dosa manusia atau menyamakan manusia tetapi supaya manusia dapat mengenali Allah dalam diri Yesus Kristus kenapa karena di dalam diri Yesus Kristus ada dua sifat keilahian dan kemanusiaan Allah yang sejati dan manusia sejati lanjut Ardi lanjut Ardi ya nah ini kita lihat juga tadi kan Bapak sekarang pandangan teolog saya hanya mengambil dua sebenarnya ada banyak juga sih pandangan dari teolog ya tapi saya apa mengambil dua saja ya itu yang pertama bukan ini sebelumnya sebelumnya Ardi Ardi banyak lagi tadi Ardi 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 Fokus dong Ardi betul itu Pak betul betul Pak Milarat Milarat J Erickson next next betul maju lagi Ardi maju lagi jangan lupa lagi oke next next betul Pak ini kan Milarat betul Pak bagus ini betul betul Ardi Sudah pandangan teolog ya nah Milarat J Erickson ya dia mengatakan seperti ini seorang dia seorang teolog Injili dia menjelaskan pentingnya ajar yaitu dia katakan seperti ini ya ajaran alat itu enggak berkaitan dengan siapakah alat itu bagaimana dia bagaimana cara kerjanya dan bagaimana dia harus didekati ya nah misalnya gini masalah keilahian Kristus Yesus yang dalam sejarah itu telah diperdebatkan dengan hebatnya ya sangat terkait dengan pengertian kita tentang titunggal artinya saudara ya pandangan kita tentang titunggal akan sangat mempengaruhi pandangan kita tentang Kristus jadi ketika kita memahami alat titunggal itu bapak anak dan roh kudus ya satu hakikat dalam tiga pribadi atau tiga hipostasis itu maka disanalah saudara kita bisa memahami siapakah alat itu alat pencipta segal sesuatu sumber ya bapak itu sumber dari segal sesuatu bagaimana dia bagaimana cara kerjanya dan bagaimana ia harus didekati lalu yang kedua pandangan kita tentang titunggal juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat praktis ya siapakah yang harus kita sembah bapak saja anak saja atau roh guru saja ataukah anak titunggal lalu kepada siapakah kita harus berdoa apakah karya masing-masing pribadi ilah itu harus dipertimbangkan secara tipis atau bagaimana nah itu ya nah apakah kristus dan roh kudus harus dianggap setara dan sehakikat dengan bapak atau haruskah diturunkan kepada status yang lebih rendah jadi disini saudara kita pentingnya yang memahami alat titunggal itu jadi milar milarat j. erickson dia menyatakan seperti itu lalu next arti yakub b susabda ini seorang teolog juga dia banyak mau tulis buku ya biasanya kalau di kalangan sekolah tinggi teologi SDT itu pasti paham itu tentang yakub b susabda ya nah yakub ini seorang teolog injili reform ya dia menyebutkan tiga alasan mengapa pengenalan akar alat titunggal itu penting yang pertama dia mengatakan ala orang kristen adalah ala yang hanya mau dikenal dan disembah sebagai bapak putra dan roh kudus ala memang esah tetapi mengenal keesaannya saja tidaklah menyelamatkan ini penting ya ala itu memang esah eh tetapi mengenal keesaannya saja tidaklah menyelamatkan saudara ya tidaklah menyelamatkan itu nah seluruh rencana keselamatan ala hanya dapat dipahami dan diimani saudara dalam hubungan dengan keunikan diri ala itu sendiri penyingkapan diri ala itu sendiri dan progresif rencana dan cara kerjanya bahwa ala itu punya keunikan nah ini bedanya ala kita dengan ala yang yang lain saudara kalau ala yang lain tidak bisa menyatakan dirinya tapi ala yang kita sembah ala yang hidup itu mampu dan bisa menyatakan dirinya makanya penyataan diri ala itu sebagai bapak putra dan roh kudus saudara ya nah ala ingin saudara kita mempercayai dan mengimani dia bukan hanya sebagai ala yang esah saudara kalau kita hanya mengimani dia sebagai ala yang esah sama dengan agama yang lain juga itu mengatakan ala itu tauhid esah jadi kalau iman kita seperti itu berarti iman kita sama seperti agama yang lain saudara nah kita sebagai orang tidak seperti itu saudara jadi bagaimana kita memahami tidak hanya sebagai ala yang esah yang mengatakan dan mengajarkan jalan selamat dan kehidupan yang diperkenankannya tetapi apa saudara tetapi ia menginginkan kita mengenalnya sebagaimana dia ada mengenal ala sebagaimana ala itu ada yaitu bapak putra dan roh kudus dengan keunikannya masing-masing matius 16 ayat 17 bisa kita baca nanti ya yohanes 14 ayat 6 yohanes 15 ayat 16 nah yang kedua saudara iman kepada ala ditunggal adalah salah satu keunikan iman yang membedakannya dari iman semua agama-agama lain saya katakan lagi iman kepada ala ditunggal adalah salah satu keunikan iman kristen yang membedakannya dari iman semua agama-agama lain saudara nah apa maksudnya saudara tanpa pengenalan akan ketitunggal ala perbedaan antara iman kristen dengan iman agama-agama lain akan menjadi kabur apa bedanya kita dengan agama lain saudara gak ada bedanya saudara lebih baik kita pindah agama saja jadi agama agama mereka kalau kita tidak beriman kepada ala ditunggal nah disinilah keunikan disinilah keunikan dan perbedaannya saudara bahwa tanpa pengenalan akan ketitunggalan ala maka perbedaan antara iman kristen dengan iman agama-agama lain akan menjadi kabur demi membangun jembatan komunikasi dan semangat kesatuan serta toleransi kita gak boleh saudara saya katakan kita saya tegaskan kita tidak boleh mengorbankan ajaran esensial ala ditunggal ini hanya supaya kita bisa diterima oleh pemuluk kepercayaan agama-agama lainnya dengan tegas saudara Alkitab menyatakan bahwa di luar kepercayaan kepada ala ditunggal tidak ada keselamatan ketegaskan tidak ada keselamatan dan yang ketiga saudara pengenalan Allah ditunggal bukanlah pengenalan rasional tetapi pengenalan iman yang lahir dari kebenaran Alkitab nah penelaran manusia saudara tidak dapat memahami ditunggal dengan tuntas demikian juga logika jadi memahami ala ditunggal itu jangan dengan logika saudara jangan dengan nalar yang kita paksakan saudara tetapi lihat Alkitab saudara kenapa karena Alkitab menyatakannya maka kita menerimanya saudara dan kita mengimani bahwa Alkitab satu-satunya yang berisikan iman Allah yang mengandung kebenaran jadi di luar Alkitab tidak ada kebenaran saudara boleh anda selidiki boleh ada bandingkan saudara saya tegas mengatakan di luar Alkitab tidak ada kebenaran saudara yang ada adalah kebenaran yang palsu di luar Alkitab tidak ada keselamatan yang ada adalah keselamatan yang palsu saudara Saya tegas mengatakan Jadi tidak ada tahu menawar Kalau bagi saya saudara, tidak ada tahu menawar Yang namanya keselamatan dan kebenaran Itu yang harus Kita ajarkan saudara Apalagi kalau Yang sudah menikah Itu yang harus kita tanamkan Sejak dini kepada anak-anak kita Saya tanamkan Sejak mereka masih kecil Saya katakan Kamu Kristen Bukan karena papa dan mama kamu Kristen Bukan karena kakek kamu Kristen Atau nenek kamu Kristen Tapi kamu Kristen Karena Kamu adalah pengikut dan murid Yesus Dan Di luar Yesus tidak ada Keselamatan dan kebenaran Saya tanamkan itu Supaya apa saudara? Supaya mereka memahami sejak kecil Bahwa siapa itu Allah yang mereka sembah Allah yang ditunggal Next Ardi Next Ardi Abis ya Abis ya Ardi Nah jadi saudara Sebagai penutup Saya mau katakan seperti saudara Pemahaman tentang tertunggal Ya Tidak bisa Tidak diragukan lagi saudara Jadi kalau ada orang Kristen yang masih Meragukan Pemahaman Doktrin Pengajaran Tidunggal Berarti perlu dipertanyakan Imannya saudara Nah ini Ya Perlu dipertanyakan imannya Karena apa? Itu esensi saudara Jadi pengajaran Pemahaman Doktrin Tentang tertunggal itu Hal yang esensi Dalam iman kita sebagai orang Kristen Saya seringkali mengatakan Sebenarnya saudara Kalau dalam bahasa kelainnya Bahasa Inggrisnya Ya In essential unity In non essential liberty In all things charity Jadi dalam segala sesuatu Yang esensi kita harus bersatu Nah inilah saudara Pengajaran Tidunggal ini Doktrin Tidunggal ini Harus bersatu saudara Karena ini yang esensi saudara Dalam iman kita sebagai orang Kristen Hal yang paling esensi Kalau yang tidak esensi Seperti misalnya tata ibadah Cara ibadah Ada yang bernyanyi Ya Ada yang mungkin seperti HKBP Atau geja ini Itu yang tidak esensi Kita terbebas Tapi untuk hal yang esensi Yang paling mendasar Saya tegaskan Semua orang Kristen Harus bersatu Tetapi di dalam segala hal In all things charity Kenakan kasih Ya Nah Mudah-mudahan Dengan pengajaran saya yang singkat ini Kita bisa memahami Semakin memahami Karena kemarin Kalau tidak salah Ardi Ada Pak Bram ya Sudah juga memberikan pengajaran Tentang titunggal ya Saya hanya Menguatkan kembali gitu Supaya kita betul-betul Memahami Tentang Allah titunggal itu Amin Silahkan Ardi Ya Baik Masih pada Pak Bagus Atas penjelasannya Ya baik Teman-teman Barangkali ada yang Mau bertanya Atau ada yang masih Kurang jelas Begitu Silahkan Sesuai dengan Tema kita pada malam ini Kalau kita Tidak ada Berarti kayaknya Sudah pada paham Soalnya kemarin Sudah belajar juga Dari Pak Bram ya Ya Dari kemarin Juga dibelajar Terus Minggu kemarin Waktu hari Minggu Juga sudah dipaham Berarti sudah ngotok ini Ya sudah Belum tentu juga Pak Karena Terutama Belum tentu juga Karena terutama Bagi yang masih baru Tentu itu bukan Perkara mudah ya Kadang Butuh Saya dulu Untuk mengerti tentang Tuhan Kristen itu Butuh waktu sekali Yang tidak mengerti Silahkan bertanya ya Jangan segan Nah pengalaman Pengalaman Membukumanya dulu Pertama kali jadi orang Kristen Oh ini ada Agus ya Oke silahkan Gus Siapa Agus Ingin kasih analogi Sederhana aja Pak Soal Soal tentang Matahari Dan Itu Pak Tentang Ditunggal itu Dengan Analogi matahari Dan air itu aja Pak Biar mudah Dikengerti aja Pak Oke Ya Maksudnya Pak Pak Agus Mau menambahkan aja Pak ya Bukan bertanya kan Enggak Enggak Saya cuma bertanya aja Pengen Bapak menerangkan itu Biarkan lebih sederhana Oh iya Sebenarnya gini Sebenarnya banyak Jadi teman-teman Sebenarnya banyak sih Kalau kita mau Mengandalogikan Tentang Tentu Sama-sama kayak tadi kan Yang saya katakan tadi Membangun jemaat Ya kan Yang adalah Baik ala Bapak Terus apa namanya tadi Katrolnya Yesus Kristus Yaitu salibnya Talinya Itu roh kudus Kan gitu Nah Analogi matahari Sebenarnya gampang Ya Matahari itu kan Ada Inti matahari Ada panas matahari Ada sinal matahari Inti matahari Berbeda dengan panas matahari Panas matahari Berbeda dengan sinal matahari Tetapi mereka satu Di dalam matahari itu Itu aja sih Jadi berbeda dengan sabelius Sabelian Jadi pemahaman saya Tentang mengartikan matahari itu Berbeda dengan sabelian Karena Katanya ada juga sabelian Menganalogikan Sama-sama seperti Kayak matahari Tapi berbeda itu Ya Jadi Inti itu Bapak Ya Panas itu Bisa kalau Kalau kita Analogikan dengan Dengan titunggal Yesus Sinal itu roh kudus Tapi satu Di dalam Bapak itu Dalam ala itu Dalam ala itu Ala itu pencipta Sumber dari segi satu Yesus itu penebus Roh kudus itu pembaharu Nah itu Kalau yang saya sering Ajarkan sama Anak-anak mahasiswa saya itu Seperti itu Makanya sebenarnya gini Pak Sebenarnya gak susah loh Memahami Tentang alat itu Sebelum saya Ngajak itu Sama Anak mahasiswa saya itu Mereka gak ngerti Tapi setelah saya jelaskan Saya tanya lagi Mereka memahami itu Jadi artinya gak susah Sebenarnya Tidak terlalu rumit Tidak terlalu susah Sebenarnya Kita memahami Tentang alat titunggal itu Makanya saya kadang-kadang Heran Gitu Kenapa Orang Kristen ya Saya tidak bicara tentang Contohnya yang baru Yang baru Apa namanya Kalau yang baru Muta itu berbeda Karena mereka Tadinya dulunya itu Tidak mengenal Tapi yang namanya Kristen Saya sangat heran Kalau yang namanya Kristen Dari Sononya Sudah Kristen Tidak memahami Tentang alat titunggal itu Gitu Justru sebenarnya Simple gitu Untuk kita memahami Kecuali kalau dia memang Dari Murtadin ya Nah dari Murtadin Memang kita harus Pelan-pelan itu Memberikan pengajaran itu Kepada mereka Supaya sampai mereka mengerti Karena memang Di dalam agama yang dulu Tidak mengenal Alat titunggal Nah seperti itu Oke Terima kasih Pak Agus Kuria Ya mungkin Kebanyakan Kristen Yang Itu tidak mengerti Mungkin karena Kalau kita Lihat di gereja kan Pengajarannya Biasanya lebih banyak Kepada Apa Pak ya Bukan Bukan pengajaran Ya Saya aja Saya tidak pernah loh Dari saya menjadi Kristen Itu Tidak pernah mendapatkan Pengajaran Pengajaran Yang ada Hanya hutbah-hutbah Biasa Begitu Hanya mungkin Disitu Karena gereja Tidak mengajarkan Tentang Teritunggal Padahal itu Yang paling banyak Diserang oleh Pihak Muslim Bahkan Bahkan banyak Kristen yang menjadi Mu'alaf Hanya gara-gara Tidak mengerti Teritunggal Iya Benar Betul Betul Sama seperti itu Sebenarnya itu Sebenarnya Teritunggal itu Teritunggal itu Sebenarnya itu Sudah ada Di dalam Kitab Torah itu Sebenarnya sudah ada Torah Musa itu Ada Hanya saja itu Dari Kalangan kita sendiri itu Males untuk Memahami Isi-isi Kitab Bahkan Ini kan Saya sudah menemukan Dari Apa Alah Bapak itu Itu Gimana Terus habis itu Anak itu Apa tujuannya Kan gitu Terus habis itu Roh Kudus itu Gimana Kan gitu Itu sebenarnya itu Sudah ada Di dalam Kitab Torah Seperti contoh ya Ini Aku Kasih Di dalam Ulangan 23 32 Ayat 6 Disitu dikatakan Bukan Bukankah Iya Bapamu Yang mencipta Yang mencipta Engkau Yang menjadikan Dan menegakkan Engkau Dari sini sudah jelas Bahwa Musa itu Memberikan Pengetahuan Kepada Bangsa Israel Bahwa Bapamu Rohan itu Yaitu Elohim Yaitu Yahweh Seperti itu Terus habis itu Tentang Anak Kan biasanya Itu kan Disalahpahami Dari sini kan Ngatakan Bahwa Kok Tuhan Tuhan kok Beranak Tuhan kok Kok Diperanakan Kan gitu Nah di dalam Torah Musa Itu ada Bahwa Di Di dalam Keluaran 34 34 Ayat 24 Disitu kan Dikatakan Israel adalah Anakku Dan dari sini kan Dari sini kan Secara Pemikiran Kita ini kan Terbatas kan Tapi Bagaimana bisa Tuhan ini kok Bisa mengatakan Israel ini Anakku Ya seperti itu Terus habis itu Di dalam Ulangan ya Eh bilangan Di dalam bilangan 11 Ayat 25 Disitu Dikatakan Roh Roh yang Hinggap padanya Dan Ditaruhnya Atas ke 70 Tua-tua itu Ketika Roh itu Hinggap Kepada mereka Kepenuhlah mereka Seperti nabi Tetapi Sesudah itu Tidak ada lagi Dan dari sini kan Kita sudah tahu Bahwa ini kan Sesungguhnya Ini kan Seperti yang pernah Dialami oleh Para rasul Yaitu Pencuran Roh Kudus Ya Jadi Sebenarnya ini Bapak Putra dan Roh Kudus Sebenarnya sudah ada Di dalam Kitab Torah Musa Gitu Itu sih Kalau penambahan dari saya Ya Oke Tadi Dari Ender nih Kayaknya mau nanya nih Soalnya tadi Raise hand Iya Oke Shalom Pak Bagus Shalom Shalom Minta Ya Pak Bagus saya mau Ada tanya Mungkin lanjutin Pertanyaan sebelumnya ya Jadi Bagaimana kita Kalau misalnya kita Terima pertanyaan Mungkin dari Muslim Ataukah Ya siapapun itu Yang Mereka mempertanyakan Konsep Tritunggal gitu Nah Sebagai Orang yang Ya sebagai Orang Kristen Saya minta tips Dari Bapak Jawaban yang Seperti apa sih Supaya Apa Penjelasan Tentang konsep Tritunggal ini tuh Bisa sampai Dan bisa mereka Terima gitu loh Karena ya Terus terang Konsep Tritunggal ini Ya kan Kadang disalah Keprahinkan Oleh Tetangga gitu loh Ya sebenarnya tadi Seperti yang saya ajarkan tadi Ada disitu Jadi Allah itu memang Esa Ya Eh Satu Tetapi Dalam ketunggalan Allah itu Dia juga sekaligus Majemuk Gitu Ya Tiga hipostasis Gitu Tiga keberadaan Tiga pribadi Ya kan Nah Apa tujuan sebenarnya Mengapa Allah itu Dalam ketunggalannya Kan gitu Kadang-kadang Tanya Kenapa sih Allah itu harus tiga Dan Bukan Allahnya Tiga pribadi Atau tiga hipostasis Kenapa Dia ada satu aja Gitu Kan gitu Itu juga ada tujuannya Ada maksudnya Nah itu Ya Nah jadi Di dalam Seperti yang kata David tadi Di awal Dunia dijadikan juga Allah itu Sudah menyebung Gitu Ya Ada Bapak Ada Firman Ada Roh Yang melayang Kan itu Memang dalam Perjalanan lama Dalam perjalanan itu Tidak ada dikatakan Roh Kudus Tapi Roh Alam Melayang-layang Benar David David Saya Saya Tidak terlalu Paham saya Bahasa Ibrani ya 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 Pak Para Elohim Apa Itu Itu kan Di dalam Kejadian Satu ya Dua itu Ya Sudah jalan Bahkan Bahkan di dalam Kosonan Huruf Ibrani Yaitu Beresit Itu sudah Itu sudah Menunjukkan Keteritunggalan Bahwa Teritunggal itu kan Sebenarnya itu kan Suatu Karya Karya Penyelamatan Akan dunia ini Itu sudah Dirancang Sama Tuhan Makanya kan Di awal itu kan Ada Ba'it kan Bet itu kan Rumah Terakhir itu kan Ada T Tau itu kan Tau Tau itu kan salib Jadi Jadi Itu suatu Karya Akan penyaliban Anak yang ia dikasih Dengan Dengan Bimbingan Roh Kudus Itu Itu Pak Ya Oke jadi gini Jadi Ala itu Yang satu Ehad Esa Tapi Tidak Membagi kealahan Seolah-olah Masing-masing Menjadi sepertiga Bukan Tetapi Ala yang satu itu Ala yang ehad itu Dalam Tiga pribadi Yang berbeda Secara Real Satu sama lain Gitu Yaitu Di dalam hubungan asalnya Makanya Makanya Bapak itu Beda Dengan Yesus Yesus itu beda Dengan Roh Kudus Tetapi Mereka Satu Jadi ketika Pribadi ini Berhubungan Satu dengan Yang lainnya Nah seperti itu Makanya sama Seperti tadi Mengandalogikan Sama seperti Kayak Matahari Ya Saya tadi juga Mengatakan ketika Memangun jemaat Ada juga Yang namanya Apa Baik ala Bapak Patronnya itu Melalui Salibnya Lalu tali itu Ada Roh Kudus Jadi banyak sebenarnya Mengandari Sama kayak Air juga Nah jadi banyak Tapi gini Persoalannya gini Endra Kita sangat susah Untuk Memberikan pemahaman Yang langsung Kepada Mereka Kenapa Karena dari kecil Mereka itu Sudah Didoktrinisasi Bahwa Alanya Orang Tiga Ada ala Bapak Ala anak Ala Roh Kudus Itu Ya kan Yang diperanakan Yang beranak Yang diperanakan Jadi Itu dulu yang sebenarnya Yang harus kita Beranak Dan Mariam Dan Mariam Jadi itu dulu yang Doktrinisasi Ya Jadi doktrinisasi Yang dari kecil Ditanamkan kepada Mereka itu Itu Terekam di Memori Alam bahasa Dan mereka Gitu Makanya ketika Mereka bertemu Dengan kita Eh Orang Tersendiri Alanya Tiga Ya kan Ala Bapak Ala Anak Ala Ruh Kudus Ya kan Ala Orang Tersendiri Beranak Dan diperanakan Kan seperti itu Gitu Jadi memang Kita harus pelan-pelan Untuk Apa Untuk Untuk Membelikan Pemahaman Kepada mereka Membongkar itu Sehingga Ketika itu Kita bongkar Kita berikan Pemahaman Yang tadi Seperti yang saya Ajarkan tadi Nah Lama-lama Mereka memahami Oh Ternyata Alanya Orang Tersendiri Memang Tidak Tiga Satu Tetapi Dalam Tiga Hipostasis Dalam Tiga Keberadaannya Dalam Tiga Dalam Ketiga Realitasnya Ya Bapak Sumber Saya Setelah Suatu Pencipta Ya kan Anak Itu Dalam Penembus Rok Kurus Itu Pembaharu Begitu Ya Mungkin Kita Yang Mantan Islam Bisa Bisa Menjadi Saksi Bahwa Dulu Kita Tidak Mengerti Kita Bingung Ketika Baru Menjadi Kristen Saya Pribadi Saya Bingung Tapi Ketika Saya Saya Mencoba Masuk Saya Menerima Saya Berdoa Saya Menyembah Tuhan Saya Tidak Melihat Tuhan Itu Tiga Ya Karena Tuhan Itu Tidak Kelihatan Bagaimana Kita Bisa Membedakan Tuhan Tuhan Ini Tuhan Ini Tuhan Ini Yang Saya Rasakan Ya Hanya Ada Satu Tuhan Ya Tuhan Yesus Itu Yang Ada Di Dalam Diri Saya Saya Kita Tidak Bisa Melihat Tuhan Ini Tuhan Ini Tuhan Ini Tapi Yang Jelas Kita Merasakan Kita Merasakan Tuhan Yang Hidup Itu Yang Islam Tidak Mengerti Mau Dijelasin Seperti Apapun Juga Sampai Mereka Dicelikan Mata Rohaninya Barulah Mereka Akan Mengerti Ya Seperti Itu Tapi Sebetulnya Secara Logika Aja Kita Bisa Jelaskan Sebetulnya Misalnya Apakah Antara Firman Dan Allah Itu Terpisahkan Kan Tidak Firman Keluar Dari Allah Aku Keluar Dari Allah Aku Dan Bapak Adalah Satu Dan Roh Itu Adalah Roh Tuhan Jadi Disinilah Keesahan The Unity Of God Jadi Apa Namanya Bapak Anak Roh Kudus Adalah Satu Allah Firman Dan Roh Itu Adalah Satu Jadi Sebetulnya Mudah Kok Untuk Kita Yang Sudah Ngalamin Tapi Yang Jelas Buat Muslim Yang Jelas Kita Mengalami Tuhan Yang Hidup Sangat Beda Dengan Tuhan Yang Dulu Yang Kita Tidak Bisa Kita Tidak Pernah Jangan Gak Bisa Kita Jangkau Gak Bisa Kita Rasakan Hadirnya Nah Sekarang Kita Mengalami Mengalami Tuhan Yang Hidup Kalau Dulu Tuhannya Tuhan Yang Tidak Merespon Sekarang Tuhan Yang Merespon Tuhan Yang Ada Yang Kehadirannya Itu Setiap Saat Itu Bisa Terasakan Itu Sebabnya Yesus Adalah Tuhan Yang Hidup Kalau Buat Saya Gitu Lebih Gampangnya Gini Arti Terutunggal Sesungguhnya Menunjukkan Tuhan Hidup Intinya Dari Situ Tanpa Danya Roh Tuhan Mati Tanpa Danya Firman Tuhan Tuhan Bisu Jadi Jadi Dengan Adanya Firman Dan Roh Ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Dalam Tuhan Itu Hidup Seperti Itu Dan Itu Kita Kita Disaat Memiliki Kuasa Roh Kudus Kita Kita Merasakan Bahwa Hadirat Tuhan Itu Nyata Sabis itu Dengan Adanya Firman Kita Ini Bisa Berbicara Secara Pribadi Lepas Pribadi Selayaknya Seperti Bapak Dan Anak Poinnya Si Disitu Jadi Gak Ada Yang Mengatakan Tuhan Itu Tiga Enggak Justru Melainkan Tuhan Kita Itu Adalah Tuhan Yang Hidup Karena Ada Memiliki Roh Dan Firman Ya Ada Pertanyaan Pak Bagus Dari Defend Forgiveness Biar Kita Lebih Dalam Lagi Untuk Men Ngasih Jawaban Buat Muslim Ada Pertanyaan Yang Dari Islam Selalu Diajukan Dalam Debat Pertanyaannya Kalau Yesus Itu Tuhan Lalu Yesus Kepada Siapa Pada Tuhan Atau Bagaimana Itu Pak Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Padat Dan Kenapa Kalau Yesus Itu Tuhan Jadi Kalau Misalkan Yesus Itu Tuhan Ya Yesus Doa Kepada Siapa Mungkin Yang Doa Itu Yang Tentang Disalitkan Yesus Kan Berdoa Ketika Salitkan Berdoa Itu Berdoa Kepada Siapa Maksudnya Dijelaskan Oke Nah Jadi ketika Yesus berdoa Itu Ya Dia berdoa Kepada Bapak Gitu Dalam Relasi Yang Berbeda Ya Bukan Dalam Relasi Ala Ya Tapi Dalam Relasi Yang Berbeda Ya Dia berdoa Kepada Bapak Karena Bapak Itu Kan Kalau Bagi Saya Bapak Itu Bukan Yesus Gitu Jadi Ketika Dia berdoa Ya Bapak Ya Dia berdoa Kepada Bapak Gitu Jadi Ketika Yes Berdoa Kepada Bapak Nah Disinilah Kita Melihat Saudara Ya Ada Relasi Yang Berbeda Dalam Keunitian Itu Dalam Dalam Allah Itu Jadi Kenapa Karena Kalau kita Lihat Dalam Kitab Siapa Itu Yesus Itu Kita Paham Itu Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Bukan Bapak Yang Menjadi Manusia Gitu Bukan Bapak Menjadi Manusia Tapi Firman Allah Yang Menjadi Manusia Nah Seperti Itu Jadi Disitu Aja Adi Siapa Lagi Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Ada Saya Mau Tanya Deva Dulu Waktu Saya Masih Islam Itu Tuhan Dan Allah Itu Masih Satu Gitu Pak Kalau Dalam Kristen Tuhan Nama Allah Itu Beda Itu Cara Ngejelasin Ke Mereka Itu Bagaimana Yang Enaknya Jadi Istilahnya Bisa Ngebedain Minimal Tuhan Itu Job Desenya Apa Allah Itu Job Desenya Apa Kurang Lebih Kayak Iya Nah Jadi Memang Memang Kita harus melihat perbedaannya Kalau di dalam Alkitab Berbeda tulisan Tuhan besar semua Kapital semua T U H A N Dengan T besar saja Tuhan Ada kan di dalam Alkitab Kalau ada di dalam Alkitab LAI Ya kan Jadi ada Tuhan itu T U A T U H A N Yang huruf kapital semua Dengan Tuhan Hanya huruf T T saja besar Kayak gitu Nah Kalau T U H A N Itu huruf kapital semua Itu Bicara Ya Menunjuk Diri Al itu sendiri Atau Yod Hefav itu Ya kan Adonai Nah Sedangkan Tuhan T Besar itu Menunjuk kepada Iskristus Ya kan Sebagai Tuhan Nah Jadi jelas berbeda Jadi Allah itu Ya Saya katakan Allah itu Adalah Sumber dari sesuatu Allah itu Adalah Hakikatnya Allah Sedangkan Tuhan itu Dalam diri Yesus Kristus Sang penyelamat itu Ya Juhu selamat itu Nah itu Itu Kalau mau saya Seperti itu Jadi Jadi Bebeda dengan Pemahaman Yang Saudara kita sebelah Mereka Mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu Allah Nah itu Kalau kita tanya Siapa itu Tuhan Ya Allah Siapa itu Allah Ya Tuhan Jadi Ngambang kan gitu Nggak ngerti kan gitu Ya kan Jadi Muter-muter aja tuh Muter-muter Antara Allah Tuhan Allah Tuhan Mereka tidak terpaham Nah kalau kita jelas Kita bisa menjelaskannya Siapa itu Allah Siapa itu Tuhan Tuhan itu adalah Yesus Kristus Allah itu adalah Sumber dari segala sesuatu Dari dia lah Ya berasal Segala sesuatu Nah itu Itu Ardi Mungkin ada teman-teman Yang mau menambahkan Silahkan Mungkin saya bisa menambahkan ya Silahkan Merujuk kepada Juhanis ya Ayat Juhanis 14 Ayat 15 Sampai 17 23 Sampai 26 Di sini tuliskan kan Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Setelah perintahku Aku akan Minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya Ia menyertai Kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat Menerima dia Sebab dunia Tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tapi kamu mengenal dia Sebab Ia menyertai kamu Dan akan Dan akan Diam di dalam kamu Jawab Yesus Ini yang Yang berikutnya ya Yang ayat 23 26 Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan Notif rimanku Dan Bapakku Akan mengasihi dia Dan kami Akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama Dengan dia Barang siapa Tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti Firmanku Dan firman yang Kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak Yang mengutus aku Semuanya itu Kekuatan kepadamu Selagi aku berada Bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Mengajarkan segala Sesuatu kepadamu Dan akan Mengingatkan kamu Akan semua yang telah Kekuatakan kepadamu Walau memahami Ayat Yohanes ini Bahwa Orang-orang yang Yang sudah percaya Kepada Yesus Kristus Dan sudah Lahir baru Dia akan menerima Roh kudus Yang dimana Roh kudus itu Bersumber dari Allah Bapak Karena Yesus sendiri Yang meminta Kepada Bapak Supaya Mengirimkan roh kudus Roh kebenaran Roh kebenaran Inilah yang akan Memimpin Umatnya Ya Untuk mengatai Untuk Apa namanya Untuk mengatai Kebenaran Jadi mereka ini Tiga apostasi ini Sebagai wujud Ya Relasi Ya Relasi Antara Bapak Anak dan roh kudus Di dalam Keesan Allah itu Mereka Tidak bisa dipisahkan Mereka itu Berupakan Satu kesatuan Kita dapat juga Melihat ketika Yesus Dibaptis oleh Juhanis Pembaptis Yang dimana Pada peristiwa itu Tingkap langit terbuka Dan suara dari Surga berkata Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanyalah Aku berkenan Yang kemudian Turunlah roh kudus Dari langit Ya Dalam wujud Burung merpati Yang hingga Di atas Kepala Yang Yang berada Di atas Yesus Dan disitu Dan setelah itu Yesus Mengalami Kepunuhan roh Allah Yang dimana Roh kudus Bernaung Dalam dirinya Jadi Yesus Pada saat itu Tidak hanya Sebagai Anak manusia Dia juga Merupakan Anak Allah Jadi Kemudian kan Ketika dia Setelah menerima Roh kudus Roh kudus Bernaung dalam dirinya Dia langsung Menghadapi Cobaan Cobaan Dimana dia akan Mengalami Tiga pencobaan Cobaan Oleh iblis Jadi Memahami Peristiwa itu Ya Bahasanya Walaupun Yesus Sudah berada Di dunia Sang Bapak Yang merupakan Allah Bapak Yang berada Di surga Tidak Tidak Memerkan Dia Yang berada Di bumi Anaknya Yang berada Di bumi Karena Ada tertulis Di jurni 1 Ayat 18 Tidak Seorang pun Dapat Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang berada Di panggung Bapak Dialah Menyatakannya Jadi Melihat itu Bahasanya Mereka Mereka Bapak Anak Roh kudus Yang Berhipostat Setiga Mereka Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Jadi Sekarang Kan Ada juga Tertulis Ini Di Wahyu 3 Sepertinya Ada Wahyu 3 Ini Merupakan Surat Johannes Ini Perihal Tahta Disini Memang Aku Disini Juga Memang Masih Apa Namanya Belum Bisa Terlalu Apa ya Masih Juga Mempelajari Ada Tertulis Tentang Mengenai Tahta Sebentar Ya Ayat Berapa Itu Yang Bahasanya Dia Ini Barang Siapa Menang Ia Akan Ini Wahyu 3 Ayat 21 Barang Siapa Menang Ia Akan Kududukkan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tahtaku Sebaga Mana Aku Pun Telah Menang Dan Duduk Bersama Sama Dengan Bapaku Di Atas Tahtanya Jadi Disini Kan Dapat Ya Mungkin Secara Dengan Penuh Hikmat Bahwasannya Kita Pun Akan Duduk Ya Bersama Sama Ya Dengan Apa Nama Dengan Allah Bapak Dan Tuhan Yesus Kristus Kalau Saya Paham Demikian Jadi Memang Ajaran Tritunggal Sangat Kompleks Jadi Perlu Dengan Penuh Hikmat Saya Harap Kepada Yang telah Mendapat Pengajaran Saya Mendoakan Supaya Pimpin Roh Kudus Memimpin Para pendengar Untuk Memahami Ajaran Tritunggal Yang Sangat Kompleks Tersebut Demikian Pak Bagus Terima Kasih Oke Mantap Ardi Silahkan Ardi Ya Baik Ada Lagi Barangkali Dari Teman Teman Yang In Bertanya Silahkan Ya Tadi Mau Unmute Cuman Unmute Lagi Siapa Pak Bagus Ini saya Nanya Benar Atau Enggak Konsep Tritunggal Ini Kalau Misalnya Di Muslim Apakah Kita Bisa Anggap Sama Ketika Muslim Tahu Bahwa Allah Itu Kan Dia Punya Asma Ulhusna Ada 90 Selain Allah Mereka Kan Percaya Itu Ada 99 Nama Allah Nama Tuhan Mereka Selain Allah Tapi Mereka Tetap Mengimani Bahwa Tuhannya Hanya Satu Cuman Namanya Banyak Kita Bisa Bisa Samain Konsep Tritunggal Yang Kita Percaya Sebagai Orang Kristen Lalu Kalau Di Muslim Konsep Asma Allah Apakah Berbeda Atau Sama Pak Kalau Saya Katakan Berbeda Gitu Boleh Jawab Enggak Silahkan Bumaya Yang Dari Asma Husna Saya Langsung Jadi Ingat Apa Benar Asma Husna Itu Semuanya Cocok Dikenakan Kepada Allah SVT Gual Awalu Gual Awalu Artinya Dia Maha Maha Mengetahui Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Masa Lalu Semua Peristiwa Pada Masa Lalu Dia Harus Tahu Bahkan Ribuan Tahun Yang Lalu Dia Harus Tahu Setuju Nggak Ya Dia Harus Tahu Tapi Faktanya Apakah Dia Tahu Tentang Peristiwa Salib Ternyata Dia Salah Artinya Dia Tidak Maha Awal Nah Disitu Lalu Salah Satunya Ada Alimun Maha Tahu Ini Sama Dengan Maha Awal Ya Dengan Maha Awal Lalu Ada Satu Lagi Yang Adhohiru Tidak Cocok Kenapa Karena Allah SWT Tidak Pernah Menyatakan Diri Sementara Al-Zohiru Itu Artinya Yang Zohiru Yang Nyata Yang Terlihatan Dan Itu Hanya Cocok Buat Yesus Jadi Ada Banyak Nama-nama Asma'ul Husna Itu Yang Tidak Cocok Untuk Disandangkan Kepada Allah SWT Itu Menurut Saya Setuju Kalau Memang Allah Allah Yesus Tidak Tau Kenapa Sisila Yesus Berantakan Isa Ya kan Sisila Isa Merantakan Itu Ya kan Itu Banyak Ya Lumayan Kok berbeda Gitu Yang Sangat Jelas Itu Tadi Wal Awalu Dan Yang Alimun Disitu kan Wahua Bikulisya Inalim Dan Dia Maha Mengetahui Segala Sesuatu Nah Itu Terjadi Hanya Sekitar 600an Tahun Itu Tapi Dia Salah Total Bahkan Di Ali Dimana Dia Salah Total Tentang Zakaria Itu Juga Salah Total Ya Kan Katanya Alimun Maha Tau Tetapi Dikatakan Di Quran Itu Allah SWT Itu Adalah Eh maaf Disitu di Ali Imron 41 Dikatakan bahwa Zakaria Bisu Tiga hari Imam Zakaria Bisu Dari sejak dia keluar Dari Bait Allah Sampai Istrinya itu hamil Berapa hamil Kurang lebih kan Sembilan bulan Terus Anaknya Yohanes Lahir Umur delapan hari Di sunat Setelah di sunat Diberi nama itulah Tiba-tiba Dia bisa bicara Jadi betapa Bedanya Tiga hari Lawan Sembilan Bulan Plus Delapan Hari Dimana Maha Awal Dan Alimunnya Kan Gitu Tidak 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 Ya baik Jadi Pak Bagus Ada yang Raise hand Kayaknya Dari Pak Agus Silahkan Pak Agus Saya kira Dilema di Islam kan Itu kan Tafid itu Dengan kata kami Itu kan Kami itu Siapa Tafid Dilema Antara Kata Tafid Dan kami Itu kan Awalnya Disebut kami Itu aja Iya Sebenarnya Di kitab sebelah itu Kok ada kami Kami itu kan Jama Kalau saya sih Kurang 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 bisa Apa Memahami Kitab sebelah sih Iya Mungkin dari yang Yang ini Umaya Nah Disitu kan Seperti Dimana itu Pak Yang kami Meniupkan Kami meniupkan Roh Berarti yang Meniupkan itu Allah Dan para malaikat Oh itu Itu di dalam Mari Meniupkan roh Itu rame-rame Apa Allah Tidak maha kuasa Kan gitu Iya Kan disitu Apa ya Bener kan disitu Kami meniupkan Roh Kepada Mariam Kenapa Hanya untuk Meniupkan roh Rame-rame Sedangkan Sedangkan Kalau di dalam Alkitab Ya kan Allah Mengembuskan Ya kan Sendirian ya Itu Kepada Adam Ya kan Makanya Adam Hidup Nah itu Beda Kita kejadian Itu bagus Sudah tercerahi Apa belum Sudah Sudah Pak Agus Lumayan Hilang Tadi sinyalnya Putus Itu ya Iya Putus Sebenarnya sih Sebenarnya sih Untuk membedakan Trinitas yang Diklaim oleh Muhammad Itu kan Di Quran 5 7 3 Sama 5 116 Kan jelas itu Klaimnya mereka itu Trinitas Maksudnya mereka adalah Itu kan Jadikanlah aku Dan ibuku Dua orang Tuhan Selain Allah Berarti kan Mariam Yesus Sama Allah Trinitasnya kan mereka Salah Pemahamannya kan jelas Berarti kan beda Dengan kita Orang Tuhan Kan gak pernah Mengakui Maria Sebagai Tuhan Itu saja sih Yang beda kan Udah jelas Clear itu disitu Jadi tuduhan mereka itu Jelas salah Kepada kita Jadi memang Paham Trinitas Yang mereka Pahami selama ini kan Berbeda Dengan apa yang kita Imani Jadi kan begitu Jelas Berbeda Oke Lanjut Ya Nabi Ya betul Maksudnya ya Betul gitu loh Pak Kalau apa Selama ini kan Mereka ini kan Lihatnya itu kan Dari segi Ejensinya Bukan Bukan dari Sisi dalemnya Kan Esensi itu kan Berbicara Dari sisi luar Gitu Padahal yang kita Lihat ini kan Dari sisi Dari sisi Dalemnya Gitu Secara Kepribadiannya Kepribadiannya Itu gak gimana sih Itu Yang memiliki firman Dan roh Dan kita Kalau sudah Mengikuti Firman Dan Dan juga Berkepenuhan Dengan roh kudus Jadi kita Secara otomatis Menyebutnya Itu bukan Ala lagi Melainkan Kita menyebutnya Itu bapak Gitu Karena Karena Kita ini kan Apa Mempunyai komunikasi Yang Berdekatan Gitu Secara pribadi Kepada Sang pencipta Itu Seperti itu Ya baik Bang David Terima kasih Atas Anggapannya Baik ada lagi Barangkali teman-teman Yang ingin bertanya Kalau misalkan Tidak ada Mungkin bisa Kita tutup Yuk silahkan Ardi Ya mungkin Berarti Begituhan Udah pada paham Berarti ya Oke baik Ya Untuk pengajaran Pada malam ini Kita Sudahi Mari kita Pujian bersama Yang akan Dipimpin oleh Bu Mayen Silahkan Ya Saya Akan Angkat satu Pujian Karya terbesar Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang ku miliki Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus engkau Yesus engkau ku kagumi Karya terbesar Karya terbesar Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Silahkan Ardi Ya baik Terima kasih Bu Mayen Sudah pimpin Pujian pada malam ini Baik Selanjutnya Kita Bersama Yang akan dipimpin oleh Pak Bagus Oke Terima kasih Kita berdoa Segala puji Hormat Dan kemuliaan Kami naikkan kepada Amin Tuhan Kami syukur Jika kami sudah Belajar bersama-sama Untuk memahami Allah Tertunggal Mampukan kami Tuhan Untuk kami dapat Menangkap Apa yang Menjadi Maksud Isi Ahli Tuhan Supaya kami Memahami Allah itu Dalam Tiga Hipostasis Bapak Putra Dan Ruh Kudus Dalam Satu Kesatuan Allah itu Terima kasih Bapak Engkau berkati Semua kami yang ada Di zoom ini Supaya kami Semakin hari Semakin Dewasa Semakin Mengenal Engkau Dengan benar Dan Iman kami Semakin Bertumbuh Dan juga Tuhan berkati Untuk Teman-teman kami Yang ada Di Live Zoom Apa Youtube Supaya mereka juga Tuhan dapat memahami Dan mengenal Engkau Dengan benar Terima kasih Bapak Kami Serahkan Tuhan Hidup kami Kedalam tangguh Tuhan Biar Tuhan Engkau yang selalu Memberkati kami Membira kepada kami Tuhan Kesehatan Kekuatan Menjauhkan kami Tuhan Dari Pandemi Virus COVID-19 Tuhan Sehingga Melalui Kesehatan Yang daripada Tuhan Kami semakin Lebih lagi Untuk Mengabarkan Keberbaik Tuhan Sehingga Banyak jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Dan menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan selamat Terima kasih Bapak Kami Akhiri Pertemuan kami Ini Hanya Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Terima kasih Terima Berkat Serta anugrah Yang daripada Tuhan Kiranya Anugrah Tuhan kita Yesus Kristus Pengasihan Daripada Allah Bapak Serta Persekutuan Di dalam Ronyang Kudus Itu yang Senantiasa Memelihara Menyertai Menguatkan Dan menghibur Kamu sekalian Mulai Hari ini Besok Dan bahkan Sampai Selama-lamanya Amin Amin Terima kasih Tekan-tekan yang sudah join pada pengajaran ini Jangan juga terus buat Pak Bagus yang sudah peluangkan waktu Pak Bagus malam ini udah bentrok Makasih banget Sekarang Tidak Oke Terima kasih.